Polisi Selidiki Motif Teror Penembakan di Bandara Kenyam, Duga Kepolisian daerah Papua menyebutkan masih melakukan penyelidikan terkait motif teror penembakan yang terjadi di Bandara Kenyam, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan pada pukul 9.45 waktu Indonesia Timur, Kamis 22.06. Wakil Kepala Polda Papua, Brigadir Jenderal Polisi Ramdhani Hidayat di Jayapura, Papua, mengatakan polisi membenarkan ada gangguan oleh kelompok bersenjata setempat namun masih diidentifikasi dari kelompok mana. Menurut dia, gabunan polisi dan tentara tenah mengejar mereka juga untuk mengetahui motif teror penembakan di Bandara Kenyam. Kejadian berawal dari dua tim Satgas Kopas Gat TNI AU tengah melaksanakan pengamanan di Bandara Kenyam. Pada saat satu tim menuju ke lokasi area landasan tiba-tiba terdengar lima kali bunyi tembakan dari arah jam 12 pos PAM Bandara, ujarnya. Ia menjelaskan, mendengar bunyi tembakan, personel Satgas Kopas Gat TNI AU membalasnya dan selanjutnya mengejar Bandara Nduga itu. Aparat gabungan TNI Polri langsung melakukan pengejaran di sekitaran area kuari. Namun kini situasi di Bandara Kenyam sudah kembali normal, katanya. Ia menambahkan hingga kini aparat gabungan masih melaksanakan siaga mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kembali. Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens, Komisaris Besar Polisi Faizal Ramadhani, mengatakan, teror penembakan yang dilakukan kelompok bersenjata Nduga hanya mencari bentuk perhatian eksistensinya usai pelaksanaan pelantikan penjabat Bupati Nduga, Edison Rijangge. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!